Intro Merupakan SUV Leather Frame Merupakan SUV yang tidak terkenal di Indonesia Namun terkenal di negeri China Merupakan SUV 7-seater Merupakan SUV berbasiskan dari Nissan Navara Ini adalah Nissan Terra Halo Youtube, selamat datang ke channel Motomobi Nissan Terra Nama Terra ini diambil dari bahasa latin yang artinya bumi Hmm, Nissan yang membumi Boleh juga Nissan Terra ini dibuat untuk mengeksplore bumi dengan 4x4 Berbentuk SUV 2-land dari basis Nissan Navara Double Cabin For your information Basis Nissan Navara ini merupakan Nissan F-Alpha Merupakan platform yang dipakai juga oleh Mercedes-Benz X-Class Yes, Mercedes-Benz yang Double Cabin Jadi tentu bisa dibayangkan kenyamanan Nissan Navara dan Nissan Terra Nissan Terra belum berganti generasi dari tahun 2018 sampai sekarang Namun baru mengalami facelift saja tahun 2021 Dan dijual di Indonesia baru tahun 2023 Seperti yang anda lihat pada layar handphone atau televisi anda ini Seperti apa rasanya menaiki Nissan Terra dan impresinya? Nah, itu Mamang-Mamang yang nge-review Silahkan Mamang Saya tuh setiap ngeliat ini ya Si Nissan Terra ini teringat Kalau lagi ada di Dubai Film-film ya Mamang belum pernah ke Dubai sih Cuma orang-orang Arab itu kayaknya seneng banget dengan desain seperti ini Yang kaku-kaku kayak gini loh Terus depannya Menurut Mamang Ini kayak yang jebak gede banget gitu Si Nissan Terra itu ya Menurut serela sih Kalau Mamang suka-suka aja dengan desain SUV seperti ini Yang kaku-kaku depannya Terus grillnya ada krom-kroman kayak gini Headlampnya LED Di bawahnya masih ada fog lamp Pokoknya ini Sebetulnya yang harusnya arogan Mukanya Ini yang paling arogan dari semua leather frame yang ada di Indonesia Heh Selain Everest juga Everest susah sih Pinye-min dong Everest Nanti ditarungin sama ini Baru itu Terus kapusin ya Itu panjang sekali Panjangnya Terus Nissan Terra itu panjang Panjang loh ini Mobilnya 4.900 mm Gila Wheelbase 2850 Ya oke lah Wheelbase ini standar Cuman ini bodinya tuh panjang sekali Hampir 5 meter Wow Ini ada kayak gini-gini ya Jadi si Mika lampunya tuh Sampai menjelewok kesini Terus juga dia pakai pelaknya gede juga Ini lumayan lah Yang penting kalau SUV leather frame kayak gini Itu harus tebel ininya Profil bannya tuh Tuh kan tebel kan Dia pakai pelak Ring 18 255 60 tebelnya Depannya cakram Nah ini kelebihan Belakangnya juga sekarang Sudah cakram Sudah pakai rem tangan jari Makanya di belakangnya Sudah cakram Ada footstep seperti ini Kalau dihilangin ini kayaknya lebih gagah Terus juga ada Aksen-aksen kayak gini Yang sebetulnya Yang sebetulnya gak harus ada ini Gak usah Ini mungkin pengen menimbulkan kesan gagah Mewah gitu ya Sebuah SUV yang keren Ada krom-kroman di sebelah sini Tau gak krom-kromannya itu Dimana aja Sini Sama sini aja Kalau di pinggir That's it Kayak ada ininya ya Kayak ada land cruiser Land cruisernya dikit ya Gembung-gembungnya tuh Sebelah sini Terus gembung lagi di sebelah sana Dan seperti biasa Kalau Nissan tuh paling seneng Dibuatin pinggang Di sebelah sini Sampai ke belakang Oh ada ininya Ini bukan roof rail ya Tapi ada Buat ini nih Buat tempat roof railnya Tinggal dicongkel Sebelah sini Pakein roof rail Roof bar Ya Ini tuh kayak outlander pep ya Ada gininya nih Ini kesannya tuh Kayak bisa diangkat gitu Disini Padahal Kalau gak ada Kayaknya lebih minimalis Dan lebih elegan deh Gak usah di krom-nya Di black krom kayak gitu ya Terus ada topi belakangnya Ada black lamp Ada kamera yang Dari yang bung ke Spion tengah itu Terus juga ada wiper Rear defogger Lengkap lah Ada sensor parkir VL 4x4 Ini tipe yang paling mewahnya Terra Dan semuanya sudah LED kecuali Lampu sen sama Lampu mundur Ya masih halogen Itu senengnya Terra juga Udah Power back door Berisik sekali ya Ini belakangnya Begasinya Sangat tinggi Sekali Jadi kalau mau Kalau tenaganya pas-pasan Pluk Itu susah sekali Padahal Disini ada tempat penyimpanan Yang ada di bawahnya Gitu loh Tuh Bisa nyimpan-nyimpan Ini lebih rendah Sedikit Lebih rendah Cuma sama Nissan Gak tau lah Mau nyumputin apa gitu Sembunyiin Sembunyiin disini Dikasih Karet-karetan Seperti ini Ada jaringnya Terus Ini dikasih Kursi yang Harusnya bisa disenderin lagi Ini terlalu tegak Mungkin untuk row ke-3 Sudah di belakang itu Gak ada Lampunya Oh ini dari sini Lampunya dari sini Dari atas sini ya Terus Ada power soviet 12V Tapi begasinya dibilang gede Enggak Dibilang kecil Enggak kecil-kecil Samat sih Muat lah dua copper medium Disini Ini one touch sample gak sih Oh iya One touch sample Dan nanti Memang ceritain lagi Ada yang istimewa dari row ke-2 ini Pelipatannya Sekarang karena manual Kita ke belakang Biar tau Kelegaannya row ke-3 Bentar Ini masih terlalu tegak nih Nah kan Nissan tuh paling seneng ya Bikin yang kayak gini-gini Tali Itu keras banget ditariknya Livina juga begitu Beratnya joknya Enggak Enggak enak Jalan jauh Enggak enak Cuma kita dikasih pemandangan Yang lumayan gede Ada cup holder Sebelah sini Dan di sebelah kiri Itu ada USB port Sama HDMI Oke lah HDMI itu buat nonton Nanti disitu tuh Kenapa ditaruhnya disini ya Enggak di tengah ya Kasih lubang AC Dan kita tidak punya Kekuasaan penuh Buat matiin Atau nyalain sih Ini Ada disini sih Agak Kan Lumayan lah Kejangkau Kamaru ke-3 Yang kata Omobi Itu kasat terendah Dalam keluarga Kita coba Nih Trim pintunya Keras Keras Disini empuk Yang bagian Merah marun Ini merah marun Merah apa ya Merahnya tuh Gak merah Bunjering gitu loh Jadi kesan mewahnya tuh Kerasa Ada cup holder Yang desainnya Sangat sederhana Kayak cuman Bolongnya gitu Kayak ember Yang mungkin ini Kalau airnya jatuh ke sini Ini bisa ngecembeng Ini gak ada tempat-tempat Apa gitu Kasih air gitu Nyedot dari sini Gitu Masih bisa Bisa dipundurin gak? Oh bisa Ini paling mundur ya Kalau paling mundur itu Ada tujuh jari Tapi kepalanya Agak-agak nih Udah deket banget Jadi kabinnya tuh Kayak sempit gitu loh Digepengin Kalau untuk yang penumpang belakang Lebih enak Ya memang idealnya segini Tersisa tiga jari Belakang itu ada pengaturan Double blower Sheet bar Terus juga ada kantong-kantong Kayak gini Dan Sini Ada cup holder Yang ada di armrest juga Terus Bahan-bahannya Joknya tuh enak Gitu loh Dibilang empuk juga enggak Dibilang keras juga enggak Cuman ini enak Kulitnya tuh bagus Terus ada Kesan-kesan nonjol-nonjol Ini bubble-bubble gini Ini kalau bisa dipeletekin Bagus ya Cetak Cetak Ada lampu-lampu disini Tuh dua Dua biji kanan-kiri Dan juga ada TV Ya disini ada TV Coy Yang nyambung ke head unit Dan juga HDMI Ada USB-A USB-C Ada juga ventilasi AC Di bawah Untuk yang ini Bagian selangkangan Ini tuh bagian kepala Gitu loh Jadi Dua-duanya dingin Kepalanya Tapi di belakang ini Cukup nyaman Tapi tergolong tinggi banget Gitu Biasanya kan kita Ada disini tuh kepala Kalau mobil-mobil ini tuh Termasuk tinggi Jadi melebihi disini loh Mata kita tuh ada disini Jadi bisa ngeliat Ngeliat ke bawah Bagus Nah Ini udah pake keyless entry ya Keras atasnya Bagian empuknya Cuman di bagian maroon ini doang Ada Aksen silver Nah ini baru bagus nih Kapal darinya gede Satu yang gede Satu lagi Yang kecil-kecil-kecil Kayak karena hebohan gitu Masih bisa masuk disini Joknya Memang keren sih Tera Ada bubble wrap Yang namanya tuh Zero gravity Ada jahitan maroon-maroonnya juga Terus ada pengaturan Maju Mundur Nyandar Atau Pengen tegak Terus juga Ada pengaturan Ketinggiannya juga Ah Six way dong Ada yang Ngangkat Ada yang depannya doang Ini keren sih Terus ada pengaturan Lumbar supportnya Jadi Jadi nonjol nih Perhatiin deh Tuh nonjol kan Hamil dia Kuncinya Nissan itu Telor Gak tau kenapa Seneng banget model Telor Startup engine Ih keras Ih keras Ini sini empuk Di bagian maroon-nya Ada aksen silver-nya Sini ada box-nya Oke Ya ini Tipikal Nissan Yang sederhana Sekali Yang menurut Mamang Ini sangat membosankan Interior-nya Cuman untungnya Warnanya Perpaduan itu Bagus gitu Jadi Kalau kena matahari Itu gak bosan Ngeliatnya Itu aja Tapi Secara desain Bentuknya Itu Ya gitu aja Kotak-kotak-kotak Di speedometer Cuman Disit Nyala lagi Ya cuman gitu aja Gitu loh Nih di speedometernya Seperti ini saja Ada dua cluster utama Ada takometer Ada speedometernya Dan di tengah-tengah sini adalah MID-nya Gak bisa di back lagi Nah udah Ya seperti biasa Nissan Oke Dimulai dari awal Ini ya Ada kompasnya Ada speedonya Ini belakang kosong Tapi pasti bisa di Custom-custom lagi Fuel economy Udah gak bisa Off-road mode Itu Jadi keliatan ya Inclinometernya ada Terus juga Engagement ke belakangnya Apakah tersambung Atau enggak Dan bagaimana Berapa derajat Dia miring-miringnya Untuk artikulasi Di belakang Itu keliatan Di sini semua Trip Nah tripnya Berapa kilometer Seperti biasa Ada tire pressure Monitoring juga Eh tire pressure Appear while driving ya Tire pressure TPMS Nah ini TPMS Terus juga Channel FM Entertainment Ada forward blind spot Nah seperti biasa Sensor-sensoran Di Nissan Dan driver assistantnya Itu bisa Di sini ya ada lane key Ada lane Bukan lane keeping ya Tapi lane as Bukan lane assist Lane Lane notification doang ini Soalnya di sini Nggak ada Adas Bahkan adaptive cruise control Juga Nggak ada Parking edge Rail cross traffic Kayak gitu-gitu Ada Di sini semua Cukupan Cukupan Untuk sekelas 700 jutaan Lebih Hampir 800 Oke Kita lihat di sini nya ya Entertainment Ini Bukan yang terbaik Bentuknya juga Cuma ini adalah Khas Nissan yang Begini gitu loh Yang penting kita Nggak ngelihat Edge nya itu Dimana Jadi nyatu Kedalem gitu Rapih gitu Cuman ya Dibilang gede Juga enggak Ini cuman 9 inch Kalau nggak salah Ya 9 inch Navigation Customize System voice Camera System update Gitu-gitu aja Terus Kalau mau lihat Karema Kalau mau lihat Kamera Nih Sini Kameranya udah 360 Kalau tera Depan Belakang Belakang Sama 360 Dan ini Kalau mau dekati Object Ini mana yang Sensor terlebih dahulu Itu ngasih tau Ting-ting Gitu ada Kuning-kuning Sebelah sini Terus Ada audio Ada menu Ini audionya Bisa berubah-ubah ya AM, FM, Bluetooth Apple CarPlay Android Auto Sama rear display Nah Nih Rear display Di bawahnya lagi Ini ada pengaturan AC Yang Double climate Dual climate Dual climate AC Kanan-kiri Itu bisa beda-beda Suhunya Terus juga Bisa disinkronize Jadi Bisa sama aja Fan Front defogger Sama pengaturan Mode hembusan Nah Seperti biasa lah Udah lengkap Ini di bawahnya lagi Ada power socket Ada USB-C USB-A Sama rear cooler On atau off Nih Itu Nyala AC-nya Terus sebelah sini Itu ada Tombol yang mirip Puteran Itu kayak mirip Tombol AC Padahal ini adalah Pengaturan tombol Rear wheel drive Atau four wheel drive Jadi part time Four wheel drive Pina-pinanya dari sini nih Sampai ke low gearnya Aja disini semua Di bawahnya lagi Disini ada Ada di bawah sini ada Wireless charging Udah ada ya Kalau yang Tera yang baru ini Terus juga Di sebelah sini Ada tombol-tombol yang Sepertinya ini harusnya Di atas aja Gitu loh Nggak usah disini Ini kayak penting banget Ini ngelipet Kursi belakang Lihat nih ya Tuh Kan Ini lagi Satu lagi Ini kayak fitur yang sangat penting Di sebelah sini Padahal agak disumputin dikit Yang penting-penting itu mestinya Power wheel drivenya ada disini Mode-mode drivenya itu ada disini Nah Tera juga Dia punya heel design control Terus punya Locker belakang Tuh Ini sih jarang ya Di Fortuner sih ada ya Harganya sekarang juga Hampir mirip-mirip sama Tera Joknya enak Nggak empuk sih Cuman enak gitu Dudukin Zero gravity-nya itu Oke kepraktisan Cup powder Tadi udah disebutin Sini ada dua lagi Sini boxnya gede sekali Ada power socket Di dalam sebelah sini Terus juga Ada box sebelah sini Tuh Lumayan gedenya Terus juga Udah cuman gitu aja Seriusan Terus ini Ada Kaca cermin Kaca cermin juga Sini Kacamata Masukin sini Lampu-lampuan disini nih Yang langsung mengarah ke depan Jadi nggak menyilaukan si Drivernya Terus ini Spionnya Kalau dikatasin Centrung Jadi kamera belakang Jadi ini ada Ini ada Dulu tuh nyatu Disini semua Jadi kecil Tapi sekarang Terpisah Jadi kamera 360-nya Ada disini Nah disini ya Untuk spion belakang Kalau misalnya terlalu gelap Untuk dilihat Nah sebelah sini ada tombol-tombol lagi nih Untuk matiin sensor Terus juga trip reset Ada Tanki bensin dibukanya dari sini Dimmer speedometer Dan dibawahnya ada Stability control Ya udah Matiin Kalau buka mesin Situ Eh tapi nggak terlalu berat Kalau dibilang berat Beratan mana Kap mesinnya sama Fortuner Fortuner yang paling berat Nggak tau ya Ngerasanya sih gitu Maman Apa karena derajat dia Bengkoknya itu Lebih enak gitu Kalau yang Tera jadi kerasanya itu Enteng Itu sebuah teori sih Ini mesinnya Nah mesinnya dia pake 2500cc YD25DDTI Panjang sekali Nah dia punya Keluaran outputnya Lumayan gede 190 PS Dan juga torsinya adalah 450 Nm Yang dibagi ke Empat roda Tapi part time Bisa di belakang aja Bisa menjadi empat roda Dan juga Transmisinya ini spesial Seven speed Yes Otomatis Kerennya Tera Terus yang Membikin seneng lagi Tera itu Dia pake suspensi belakang Independent Dulu ya Mamang ya Dulu Mamang pernah pake Yang namanya Nissan Navara Nissan Navara itu adalah Double cabin Yang paling Nyaman di Kelasnya Nah ini basicnya Hampir miripnya Dengan Navara Pasti Enaknya juga Sama Dan ngebut tuh mobil Ini juga kayaknya sama Jadi kita cobain Kesampaian juga Nyetir yang namanya Nissan Tera Nah ini basicnya adalah Kayak Navara juga sama Nah cuman ini versi Versi juga Sunda Versi penyempurnaannya lagi Karena Dibandingkan semua double Leather Double frame Leather frame Ah susah banget Nah dibandingkan leather frame yang lain Ini tuh nyaman gitu Karena apa Ya suspensi depan ya banyak lah ya Kayak gitu leather frame Cuman ini yang belakang Dia pake Independent Dan multi link lagi Makanya nyaman sekali Untuk sebuah leather frame Tuh liat Udah bolong-bolong kayak gitu Ya terabas-terabas aja Terus Yang memang suka dari Sebuah Nissan Tera Ini mobilnya tuh Gede panjang Cuman Kalau kita nyetir tuh Kerasa Enggak gede-gede amat Mobilnya Dia membuat Ambiensi interiornya Kayak Lebih sempit Jadinya kesannya tuh Kayak kepegang semua Mobilnya Jadi orang yang baru nyetir Mobil-mobil gede kayak gini Misalnya ya Dari LMPV Terus Nyetir ke sini Ke Tera Itu kerasanya Gak terlalu besar-besar amat Nyetirnya Jadi gak kaget gitu loh Pemandangan di depan Visibilitas itu bagus Lihat ini Nah Ini menjorok ke Luar gitu loh Jadi lebih lebar Visionnya Ada juga yang Tipe kacanya tuh Jadi kotak gitu ya Membuat si Visibilitas ke depan Itu jadi gak enak gitu Kalau ini ada di Clokin gitu Kesini ke pinggir Ke arah luar Jadi lebih enak Ini padahal pilarnya Agak-agak gede Cuman gak terlalu ganggu Hebatnya Nissan Tera nih Kita tuh bisa ngeliat Cup mesinnya Yang panjang ke depan itu Karena kita Posisinya adalah Commanding Ya ini tinggi sekali Dashboardnya jadi Rendah Makanya visibilitasnya Bagus Terus bisa lihat Asphalt dengan bagus tuh Jadi kita gak perlu Gini-gini Kita diem gini aja Udah keliatan tuh Asphalt-aspalnya Jadi untuk Offroad Ini sangat cocok Sekali Untungnya Nissan Tera Sudah 4x4 Yang bener gitu loh Ada Yang low-nya juga Ada lockernya juga Nanti itu dicobain Sama Omobi Dibandingin Sama MUX Yang very Standard Very entry levelnya Sebuah SUV 4x4 Yang paling murah Sama yang ini Bagusan mana Terus semua Tombol-tombol disini Sudah dipersiapkan Dengan Baik gitu Sama Nissan Disini AC-nya Disini Ada tombol Rear coolernya Jadi tombolnya Semestinya ada disitu Dan pengaturan I-nya Untuk sebelah kiri Itu adalah untuk Audio Sebelah kanan Adalah untuk Cruise control Audio dan MID ya Macem-macem sih Tayangnya disini Itu gak ada Auto hold Jadi kalau di lampu merah Kita harus Nekan terus Remnya Gak ada Cuma rem tangan jari Kalau dikasih auto hold Aja keren Terus kalau dikasih Lagi adas Itu keren sekali Tapi disini Gak ada juga Adaptive cruise control Pun Gak ada Duh Memang suka Suspensinya sih Enak banget ini Ini lebih nyaman Daripada Fortuner Lebih nyaman Daripada Pajero Ada keras-kerasnya Cuma Enak banget Ngayunnya Kenapa orang gak beli ini ya Mungkin terlalu mahal Sekarang Duo Pajero Fortuner itu Harganya sudah Dekat-dekat sama ini Kenapa orang gak beli Ini aja Gara-gara brand image Doang ya Orang-orang itu Jadi milih ke sana Padahal ini mobilnya Enak banget Ini Kalau di dalam kota juga Untuk SUV Segera gini Lumayan gesit Cuma Kalau dibilang gesit Paling gesit itu Adalah yang Pajero Fortuner kedua Ini yang ketiga Kayak Rasanya itu Lebih gede Kalau Pajero itu Lebih Seset Lebih enak Ini karakter setirnya Agak Geklamsi Tapi tenaganya Coy 190 PS Ada sedikit turbo Lakenya di bawah Cuma begitu masuk Wah Udah 2000 sih Ngeri Memang itu Paling suka Udah rem-remen Nissan Itu gak tau Pas aja gitu loh Gak ngagetin Diteken Semakin Pakem Gitu ya Cuman Nissan itu ada Empuk-empuknya gitu loh Jadi Gak ngagetin aja gitu Enak Rem cakran Depan Belakang ABS EBDBA Semua udah lengkap Kalau remnya Nah audionya Ini pake Bose 8 speaker Suaranya Dibilang bagus banget Enggak Cuman Udah lebih dari cukup Udah lebih dari bagus Kan ada yang bagus Ada yang oke Ada yang bagus Istimewa Gak istimewa Tapi bagus Lebih sedikit Daripada bagus Seneng ya Kalau naik mobil-mobil Rider frame kayak gini ya Kita tuh ngerasa tinggi Dan Semua tuh keliatan Terus jadi Kesannya ya Pengen arogan aja gitu Apa loh Apa loh Tuh mobilnya aja berhenti Motornya berhenti Padahal gak nyuruh Ini ada Polisi tidur depan Kita tabrak Tuh Empu Ada kakunya dikit Cuman Ini nyaman sekali Untuk leather frame Kayak nginjek Tuh Ini kita lagi di jalan-jalan sempit nih Pakai Nissan Terra yang gebag Tapi kerasanya tuh kayak biasa aja gitu Gak kerasa gede Enak Nah kalau di MUX itu Gak ada pelipetan spion gitu loh Udah tau gede Gak ada pelipetan spion Ini ada Jadi kalau misalnya ada papasan mobil yang lagi Kecil banget jalannya Lipet-lipet aja nih Kalau khawatir ya Kalau memang sih ini ngebantu sekali pelipetan spion elektrik ini Makanya memang pakai kijang Spionnya ditabrak juga 25 ribu Ini hilang spion Waduh Males banget Sik Masuk jalan tol Ini adalah pembuktian leather frame ini enak atau enggak Tapi kalau suspensinya sih Memang sih yakin sih ini enak banget Enggak ini mirip-mirip ini nih suspensinya Mirip-mirip Lebih ke Pajero Kan Pajero agak cenderung empuk nih Ini sedikit Lebih Kaku dikit gitu Cuman jadi enak ya Kalau agak kaku begini Itu jadi enak Stabil gitu di tolnya Berubah ya Tadi kalau di jalan biasa itu empuk gitu ya Tapi begitu di tol langsung menjadi kaku gini Independen sih 190 PS teh Kayak gimana Coba Oke Lebih dari cukup lah Ini mobil Kenceng juga Ya Limbung-limbungnya Ternyata kalau di kecepatan tinggi Itu mirip-mirip juga dengan leather frame yang lain lah Cuman ini sedikit lebih enak Sedikit lebih nyaman Dan Tidak begitu limbung-limbung amat Tenaganya Wow Ini keren tenaganya Tapi memang keistimewaannya Tera Suspensinya ya sedikit lebih nyaman Ditambah Kursinya Itu enak banget Ini gak akan pegel nih Biasanya ada Beberapa tuh Yang dua Itu Ada salah satunya bikin pegel pinggang Ini enggak Enak nih kursinya Dibilang empuk Enggak cuman enak aja gitu di badan Kedepannya gimana Mang? Suara asfalnya masuk sedikit Suara mesinnya oke-oke aja Traffic noise-nya Terbilang oke Jadi kalau di Skorin gitu ya 0-10 7 lah Mang kasih Nilainya Oke Oke 100 Video berikutnya Makanya tombol subscribe-nya ditekan Terus juga tombol loncengnya juga ditekan Biar gak ketinggalan berita tentang Motomobi semua Oke? Ditunggu Satu, dua, tiga Tidak etekkan teman Overall mengenai Nissan Terra Merupakan SUV leather frame yang tergolong nyaman Suspensi yang tergolong empuk untuk leather frame Handlingnya yang lebih baik dari lawan-lawannya Namun punya bentuk yang belum tentu disukai semua orang Ya desainnya memang kental sekali dengan kesukaan orang timur tengah Secara fitur memang sedikit lebih superior daripada lawan-lawannya Ditambah lagi fitur 4x4nya bisa menjelajah kota-kota terpencil di Indonesia Kelemahan satu-satunya pada Nissan Terra ini adalah Jaringan servis yang tidak sebanyak lawan-lawannya Membuat orang-orang ragu untuk membeli Nissan Terra Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Omobi dan MeshMobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda Dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton